Eits sebelum mulai videonya, kalian jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya Terima kasih, selamat menonton Wak, gulalinya satu, Wak Aku juga, Wak, aku juga Aku duluan, Wak Mana ada yang kayak gitu, aku duluan, Lolis Eh, sabar, sabar, dapat semuanya ini Aku rasa stroberi, Wak Kalau aku rasa cinta, Wak Oke, oke, mau itu rasa cinta, rasa yang pernah ada Awak akan bikinin, tapi sabar, ayo antri dulu, antri-antri Oke, Wak, mari kita antri Enak sekali, free buddy Oi, entah kayak mananya kau makan kayak gitu Ih, jarok kali Mulutmu aja gak nampak, apalagi mukamu Hmm, 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 mana ini Ya, sukakulah Enak, Lolis, makan kayak gini Hmm Serahmu lah, yang penting kau bahagia Berlama-lama kemudian Kak, mamaknya si Emi udah mau datang loh Iya Wih, bagus lah itu kalau dia datang Emangnya kapan datangnya? Ya, katanya sih malam ini udah sampenya itu Wah, berarti ada acara lagi dong malam ini Wah, bagus itu, Kak Muntung lagi rame, ya kan? Ya, kita kayak bakar-bakar ayam aja disini di depan rumah Kecil-kecilan, ya kan? Mumpung keluarga lagi pada kumpul Emangnya mama Emi berapa hari akan disini? Ya, katanya sih sekitar satu mingguan, Kak Soalnya mau ketemu anaknya si Emi Dan mereka juga katanya mau liburan Yaudah kalau gitu Saya mau ambil bahan-bahan makanan dulu ya Yang ada di rumah saya Kayaknya ada banyak tuh Oke-oke lah Berlama-lama kemudian Punya aku udah habis Punya aku juga Liss, yuklah kita pulang Udah mau sore nih Iya juga ya Yaudah deh Ayo cepet Liss Mari kita turun tangga Brrrrrr Kayak gak pernah turun tangga ajanya kau Liss Diam kau pangeran Aku lagi menikmati nih Dadah Liss Aku pulang dulu ya Iya, iya Mama, Liss pulang Berlama-lama kemudian Mak Ngapanya kau Liss? Liss pulang Ngapanya kalau kau udah pulang? Kau kayak bapakmu aja yang harus teriak dulu Kalau udah pulang Eh, mamak lagi bikin kue ya? Enggak loh Ini bahan makanannya Mamak mau bawa ke rumah Tanteidamu Ya soalnya ada acara keluarga Acara keluarga? Emangnya siapa yang datang, Mak? Hei, anak ini Banyak bicara kali Itu loh Mamaknya si Emi Kekaknya si Emi Bapaknya si Emi Adeknya si Emi Nah, mereka akan datang ke sini Mau liburan katanya Wih, berarti si Kaila Adeknya Kak Emi Datang juga ya, Mak? Ya iyalah Udah sana kau bereskan kamarmu Mamak mau pergi bikin kue dulu Ke rumahnya Tanteidamu Nanti kalau kau kesana juga Jangan lupa kau kunci pintu ya Oke, Mak Siap Takut kau gak punya teman Takut itu gak punya duit Alas ya, Boy Liss Entah apalah yang kau bikin kue gitu Lompat-lompat di atas sofa Nanti kau dimarahin sama mamaknya Naomi Nanti nangis Liss Turun Liss Mempermalukan ajanya anak ini Men DJ-DJ dulu kita, Mak DJ-DJ Gak jelas sekali kau Liss Kucingmu aja terheran-heran Lihat kau joget-joget kayak gitu Berlama-teran-heran Dek, kau udah beli ayam? Eh iya ya Lupa loh aku kak Lupa loh aku kak Yaudah bapaknya si Naomi aja yang pergi beli Eh gak usah loh dek Si Farel aja yang disuruh Ntar ya aku telpon si Farel dulu Maju Cok Maju Cok Santai aja ya kau Gak usah teriak-teriak Weh mundur Cok Mundur Cok Bah Ada gajah beranak tujuh tuh yang menyerang Gajah beranak tujuh? Entah dimananya anak itu Coba aku telpon dulu Siapalah ini yang telpon si Farel Ganggu orang main game aja Namanya pun gak ada Udahlah Tolak aja Heh Berani kalinya anak itu Nolak telpon dari mamanya sendiri Awas aja Nih orang siapa sih yang nelfon si Farel mulu Mana gak ada namanya lagi Udahlah tolak aja Entah kayak mananya anak itu Kok direjek mulu telponnya Please Tadi Waktu kau mau kesini Abangmu gak ada di rumah Gak ada siapa-siapa loh mak Jadi aku kunci deh pintu Terus aku kesini deh Kan mama sendiri yang bilang Hmm Hmm Berarti anak itu pergi lagi Nongkrong-nongkrong gak jelas sama kawannya Coba ditelepon sekali lagi tante Siapa tau aja diangkat Entah kayak mananya anak ini Kok ditulak terus telponnya Awas aja nya kau Rael Kalau kau gak angkat sekali lagi Hmm Haduh ini orang nelfon lagi Udah berapa kalinya dari tadi ini orang nelfon Hah genggu kalinya orang ini main Angkat loh Rael Entah kayak mananya anak ini Rael Rael bangun Rael bangun bangun Farel Apa sih genggu orang tidur aja nya kau Udah kupinjamkan juga HP ku ke kau Ada yang nelfon kau loh banyak kali dia nelfon Aku gak angkat soalnya gak ada namanya Jadi aku gak berani angkat bro Nih liat bro bro Aduh siapa siapa sih yang nelfon Fans ku kali tuh fans Penggemar Biasalah penggemar Nih liat aja dulu soalnya dia nelfon banyak kali loh Nih liat aja dulu soalnya dia nelfon banyak kali loh Aduh mati aku Mana dia udah nelfon ratusan kali lagi Bah Nomor mamakmu Tapi kok gak ada namanya Kok gak kasih nama ya ke nomor mamakmu Kau sih Kok kau gak angkat sih Ini tuh yang nelfon mamakku loh Udah kupinjamkan juga HP ku ke kau Lah kok aku Mana ku taunya kalau itu nomor mamakmu Orang disitu gak ada namanya Ya itu salahmu sih Masa nomor mamak sendiri gak dikasih nama Entah kayak mananya anak ini Mampus lah kau Rael dimarahin mamakmu Siap-siap Eeeh Halo mak Dari mana aja kau Mamak telpon berkali-kali kau gak diangkat Entah kayak mananya anak ini Eeeh Bukan aku loh mak yang tadi pegang HP Orang aku tidur mak Alasan ajanya kau itu Pulang kau sekarang Lah emangnya ngapa mak Tumben-tumbenan mamak cari farel Masih untungnya mamak cariin Mamak mau suruh kau beli ayam Ada acara keluarga loh disini Acara keluarga? Emangnya siapa yang datang mak? Banyak bicara kalinya anak ini Keluarganya si Emi mau datang loh Udah pulang kau cepat Iya 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 ma Farel pulang sekarang Berlama-lama kemudian Ya kita berdua yang harus menemukan Abang tentu ini Kak Kira-kira mamakmu datang jam berapa Soalnya aku udah gak sabar Main sama si Kaila adekmu Bentar lagi kok Liz Aku juga udah gak sabar ketemu mereka Makanannya pada mantap-mantap bah Ada kepiting Ada daging Ada buah Ada roti Gak sabar kali aku makan Surga dunia Kok mereka pada gak makan? Hoi Ngapain kau disitu Rel? Cuman liat-liat aja nyamak makanannya Soalnya dari tadi udah menggoda selerah Lebay kalinya kau Eh gimana ayam? Udah matang Loh loh Kok kau disini Rel? Terus yang jaga ayam di luar siapa? Eee Gak ada mak Astaga anak ini Ngapanya kau rupanya gak jaga ayam? Kan kau dikasih makan juga Bukan cuma kami yang makan Capek lo aku mak Selalu ajak aku yang disuruh Sesekali lo nafasku mak Mencium asap terus Lebay kalinya anak ini Kayak anak perempuan aja Sesekali gantian lah mak Masa aku terus yang jagain ayam? Naomi Emi Kalian bantuin Farel tuh Bakarin ayam di luar Lah Kok jadi kita yang disuruh mak? Berempat kalian keluar Jangan kerjaannya cuma duduk ajanya disitu nonton TV Nah kalau kayak gini kan adil Masa cuma Farel yang di luar? Ayo anak buahku kita keluar bakar-bakar ayam Bacot kalinya kau disitu Yow semangat 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 Apa mau ku nyanyikan lagu Supaya tambah semangat kalian? Mau kau joget-joget Mau kau nyanyikan lagu Serah mula lis-lis Oke kalau kayak gitu Aku mau ambil gitar dulu Berlama-lama kemudian 3, 2, 1 Lo ngomongin gue Gue bodoh amat Lo ngehina gue Gue bodoh amat Lo munasikin gue Gue bodoh amat Sampai lo matipun Ya gue masa bodoh Gue na bodoh amat Iha angkat kakinya ke atas Sekalian angkat keteknya Canda 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 Lawak bro lawak lawak Wah lis nyanyianmu bagus loh Mamakmu bangga padamu Wah terima kasih terima kasih Terhura aku cok Eh terharu Lis Gimana kalau kau ambil speaker aja Kita nyalain DJ-DJ Pasti seru tuh Wah iya tuh Lis kau masuklah dulu Ambil speaker yang ada di kamarku itu Oke Mari kita ambil Berlama-lama kemudian Lagu apanya ini yang bagus diputar Yang lagu DJ itu loh lis Yang kita putar kemarin di rumah Kau masih inget kan judulnya Oke oke Berlama-lama kemudian Takut kau gak punya teman Takut itu gak punya duit Alas ya boy Berlama-lama kemudian Eh emi mamakmu udah datang loh Wah iya Itu kan mamakku Mamak Kok lama kalinya mamak datang Udah rindu kali loh aku sama mamak Mamak juga udah rindu kali samamu loh nak Maafkan mamak ya nak Baru bisa pulang sekarang Waktu lebaran aja mamak gak ada disini Rindu kali loh aku sama kalian semua mak Ya mau gimana lagi Abangmu kan sekolah disana Ya udahlah kan mamak udah pulang sekarang ya kan Udah lah gak usah nangis nak Oi Udah kali jogetnya Om dan tante udah pada datang tuh Hiha Bah Udah pada datang ternyata Eh Siapa tuh laki-laki Itu bukannya si Roni ya Eh bro Kau datang juga ternyata Kukira kau gak datang loh Hahaha Ngapanya kau rupanya ketawa-ketawain aku kayak gitu Hahaha Ngapain kau joget-joget gak jelas kayak gitu tadi Hahaha Lawak bro Lawak lawak Hahaha Oh yang itu Mantap loh bro Joget-joget kayak gitu Mantap jiwa Hahaha Yaudah Ntar ya bro Aku mau panggilin mamaku dulu Mak Oh mak Om dan tante udah pada datang nih mak Eh ternyata udah pada datang semua Ayo sini kak Masuk Aduh Dek Kok makanannya banyak banget Jadi merepotkan Mana adanya merepotkan kak Malahan kita senang Kalau kumpul-kumpul kayak gini Wih Kailah Udah besar kalinya kau Kelas berapanya aku sekarang Aku baru mau naik kelas 2 kak Oh Kalau aku naik kelas 3 Eh Ron Tumben-tumbenan kau ikut kesini sama makmu Biasanya enggak Kan lagi liburan sekolah rel Jadi aku mau liburan disini Wih Berarti ada kawan loh aku disini Ntar kita mabar FF ya Oke Eh Rel Nampaknya kau tambah ganteng loh Aku tengok He Beneran kau bro Aduh Akhirnya setelah sekian lama Ada juga yang bilang kalau aku ganteng Ihi Ya iyalah Aku ganteng Farel gitu loh Eh bro Mau tau kau rahasianya Aku bisa ganteng kayak gini Tau kau Aku pake bedak mukanya mamaku loh Yang di kamarnya Mata Bang Roni salah kali Ya kali Bang Farel burik Kek gitu dibilang ganteng Hahaha Bercanda ajanya aku itu rel Kalau ganteng sih Ya masih gantengan aku Ya kan rel Hadeh Mana aku udah pede juga Hahaha Kalau ganteng mah Masih gantengan aku Ya kan rel Hili Pede kalinya kau jadi orang Orang masih gantengan aku kok Dek Gimana si Emi selama disini Apa merepotkan dia dek Ya enggak lah mak Ya kali merepotkan Aduh kak Merepotkan kalinya anakmu itu Kadang Habis makan Piringnya gak dicuci Habis berak Taiknya gak disiram Tidur aja kerjaannya kak Kek gitu kerjaannya si Emi selama disini dek Lah mana adanya aku kayak gitu mak Tante Ida melebih-lebihkan ajanya Orang aku selama disini rajin kok mak Bercanda ajanya kak Tenang ajanya kau kak selama disini anakmu baik-baik aja kok gak merepotkan Rajin juga tapi kadang sih ya sama-sama ke si Naomi Oh maaf ya dek kalau misalkan agak merepotkan Entar ku tambahin lagi uang untuk sehari-harinya si Emi selama disini Eh Ron kau berapa hari ada disini Ya kata mamaku sih seminggu Wih bagus tuh kalau kita pergi liburan Entar ya aku bilangkan dulu ke mamamu Tante Oh Tante Mamaknya Roni Eh siapa itu yang panggil-panggil aku Kok kayak gak kenal aku sama dia Biasalah kak Anak pungut itu loh kak Anak pungut Pantas ajanya aku gak kenal sama dia Anak pungut tuh Astaga Tiga kalinya kalian bilang aku anak pungut Orang aku ganteng dan sekeren ini dibilang anak pungut Emangnya ngapa kau rel panggil-panggil Tante Ada apa Tante Kayak mana kalau kita pergi liburan Mumpung satu keluarga lagi pada kumpul nih Wah liburan Aku mau Aku sama kak Ila mau Wah aku juga setuju tuh tan Mumpung lagi libur sekolah Iya tuh mak ide bagus tuh Iya sekalian refreshing juga Iya tuh Tapi yang bayarin kita semua mamaknya Emi lah Ya kan kak Kan habis gajian Setuju Traktir-traktir dulu lah kak Iya kan kak Iya iya Entar kita liburan satu keluarga Entar Tante yang bayarin Yes Akhirnya kita bisa liburan setelah sekian lama Yeay liburan Yeay liburan Yeay liburan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih